Ya jumpa kembali bersama Sambatik, kali ini Sambatik bertemu dengan Cak Kus yang akan menjelaskan keistimewaan daripada keris Singobarong. Ya inilah bentuknya keris Singobarong, keutamaannya ialah untuk kewibawaan, keredigian, stamina jadi suat, segani mungsu-mungsu, mungsu lawan-lawan pada segan seperti seekor singa tanpa tanding. Kalau untuk anunya Cak Kus, untuk pantangannya Cak Kus? Pantangannya ya perawatan yang bagus, kalau malam Jumat-Jumat ini biasanya sebulan sekali atau selapan minum ya dikasih pelatih lah, dirunci, dikalungkan gitu. Itu untuk kebagusannya, perawasannya begitu. Satu tahun sekali, 4 bulan suruh ya dimandikan, itu aja. Kalau untuk Mbak Manya, ini Cak Kus, untuk dibawa ke kamar mandi, dipakai kencing, dan untuk dibuat yang jelek-jelek lah Mbak Manya? Oh ya nggak boleh, pengeluknya aja sudah sebelah lah, kalau dibuat ke kamar mandi kan bisa kecocok nantinya, begitu. Berarti itu pantangannya ya? Pantangannya, terus kalau malam-malam tidur, kan nggak akan tidur, semalam puasa, semisnya puasa, sampai Jumatnya siang itu. Itu untuk keredekian, semoga yang punya keris singwa barong, baroka. Oke, oke guys, itu tadi penjelasan tentang keris singwa barong bersama Cak Kus, Arek Malang. Terima kasih sudah melihat dan berarti, jumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton!